Taukah kalian, ini adalah foto dari seorang prajurit Tatar yang direkrut oleh Uni Soviet sebagai pasukan Kamerad Siberia. Dan taukah kalian, resimen Tatar adalah resimen yang paling ditakuti oleh pihak Nazi Jerman. Begini sejarahnya, resimen Tatar adalah prajurit yang direkrut dari daerah-daerah terbelakang dan terisolir. Mereka adalah prajurit-prajurit dari suku-suku terkuat di Siberia, Kaukasus, dan Asia Tengah. Bahkan ketika perang di Front Timur memburuk, Jerman belajar untuk menyisakan satu peluru terakhir untuk bunuh diri. Ketimbang harus ditawan oleh tentara Tatar, karena pasukan Tatar akan bertindak kejam kepada tentara musuh yang ditawan. Mereka seringkali memperlakukan tawanan mereka seperti mencongkel bola mata mereka lalu membiarkan tawanan yang berjalan tanpa arah sampai mereka mati kedinginan. Bagaimana menurut kalian?